Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan Kita mau belajar hidup ini Mempersembahkan korban yang terbaik Kalau hari ini banyak Orang salah mengerti dengan mempersembahkan korban Orang berpikir harus mempersembahkan uangnya Dan pendeta seringkali juga manipulasi Persembahan hanya Persembahan sekedar uang saja Karena dipikir dengan mempersembahkan uang Nanti akan dapat pelipat kali gandaan Sehingga kalau dengar kata persembahan Pasti urusannya dengan uang Tapi saya mau belajar Sampaikan sesuatu hari ini Kalau dengar perkata persembahan Yang pertama kali harusnya Yang diingat adalah hidup kita sendiri Benar gak hidup kita ini Kita jadikan korban persembahan Untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Karena selama ini orang alergi Kalau dengar kata persembahan Dipikir pendeta mau duitmu Dipikir pendeta hanya mau bermewah-mewahan Dan memanipulasi firman Tuhan Karena nyentuk kepentingan diri sendiri Hari ini saya mau ngomong Saya karena gak Ngambil uang dari kalian Saya mau ngomong bahwa persembahan Yang terbaik adalah kita membelajar Mempersembahkan Hati kita ini untuk Tuhan Itu dulu Percuma kita beri persembahan besar Tapi hati kita ini jahat dari Tuhan Percuma kita pintar ngomong firman Pintar kotbah Ternyata Kita bisa ngomong tentang ABCDEFGH Tetapi hidup kita sendiri Tidak kita persembahkan Untuk Tuhan Akan menjadi sia-sia Dan percuma saja Jadi kita harus Senantiasa Memberikan persembahan Yang terbaik untuk Tuhan Kita mau lihat di Ibrani fasal yang ke-13 Mulai ayat yang ke-15 Sebab itu marilah kita Oleh dia Senantiasa Mempersembahkan korban Syukur kepada Allah Kita harus Senantiasa Memberikan korban Syukur kepada Allah Benar gak Kalau kita menghadapi Hal yang gak enak Kita berikan korban Syukur Say thank you sama Tuhan Atau malah gerutu Atau malah ngomel Ketika engkau Mendapatkan dirimu Tidak sesuai dengan Apa yang kamu alami Tidak sesuai dengan Apa yang kamu inginin Benar gak Kamu ini Mengucap syukur Benar gak Jangan-jangan Kamu gak malah mengucap syukur Malah ngomel Tapi hal kita ngomong Sebab itu Marilah kita Oleh dia Senantiasa Mempersembahkan korban Syukur kepada Allah Senantiasa Dalam segala hal Selama ini Kok hanya Kalau datang ke gereja Ayo kita memberi persembahan Pikir duit 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 terus Benar gak Mulutmu Kamu berikan sama Tuhan Jadi korban Mempersembahkan korban Syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir Yang memuliakan namanya Benar gak Setiap ucapan Yang keluar dari mulut kita Yang mempermuliakan namanya Benar gak Semua Yang Kita lakukan Dan kita Perbuat ini Mempermuliakan namanya Jangan-jangan hanya untuk Mempermuliakan diri kita sendiri Supaya kita dipuji orang Supaya kita dihargain orang Supaya kita diterima orang Dapat pengakuan orang Bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan Dan janganlah kamu lupa Berbuat baik Orang Kalau mempersembahkan dirinya Untuk Tuhan Mendedikasikan dirinya Untuk Tuhan Mempermuliakan nama Tuhan Orang itu Pasti mati terhadap dirinya sendiri Dia pingin Mempermuliakan Tuhan Bukan untuk mempermuliakan dirinya sendiri Dan jangan kamu lupa Berbuat baik loh Berbuat baik Sama semua orang nih Termasuk orang yang menjengkelkan Termasuk orang yang nyebelin Dan memberi bantuan Kepada Memberi bantuan kepada orang-orang yang susah tentunya Sebab korban-korban Yang demikian Yang berkenan kepada Allah Ini korban yang berbeda ini Ini persembahan yang berbeda Mulut kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan Dengan mengucap syukur Sekalipun kita ngalami hal yang gak enak Hal yang pahit Kok saya ngalami kayak begini Tapi saya mengucap syukur Saya puji Tuhan Saya diizinkan Tuhan mengalami seperti ini Supaya saya ini belajar ketetapan Tuhan Harusnya hidup kita itu seperti itu Harusnya hidup kita ini berjalan Seperti yang Tuhan inginkan Seperti yang Tuhan mau Kita persembahkan di mulut kita Untuk ucapan syukur Segala sesuatu yang kita alami Hanya untuk memuliakan namanya Untuk memuliakan namanya Tapi kalau engkau gerutu Engkau ngomel Engkau mempertanyakan Tuhan Engkau ngelawan Orang Lawan Orang tua Ngelawan Suami Lawan pemimpin Bagaimana kamu bisa mempermuliakan Tuhan Dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya Terus Orangnya ketus Gala gak mau berbuat baik Pelit kikir Padahal Kayak begini Hal yang begini Janganlah kamu lupa berbuat baik Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan Ini belajar respect dan hormat Dan ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca itu Meski tunduk respect dan hormat dengan orang-orang yang ditaruh Tuhan dari sekitar hidupmu Ada otoritas yang Tuhan taruh di sekitaran hidup kita Mesti respect dan hormat Itu juga Supaya Kita itu belajar Menaklukkan diri kita ini Pada otoritas yang ada Kita meski tahu dan sadar diri Jangan berpikir kalau persembahan itu selalu dengan berbicara tentang uang Dari ucapan bibirmu Dari tindakanmu Dari perbuatanmu itu sebagai korban Yang harusnya berkenan di hadapan Tuhan Ini yang harus kita pelajari Di Roma 12 yang pertama itu ngomong begini Karena itu Sudara-sudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Tubuh kita ini jadi korban dulu untuk Tuhan Jadi korban Benar gak ini Kita persembahkan untuk Tuhan Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Orang berpikir juga yang banyak salah ini Dibikir kalau ibadah 2 jam di gereja Kalau ibadah ikut kersel Komsel CG Ngikut ibadah rumah tangga Persekuton dan lain sebagainya Itu disebut ibadah Tapi ibadah yang sejati ternyata Kita harus mempersembahkan korban Tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup Kudus dan berkenan kepada Allah Hidup kudus dan berkenan kepada Allah Jangan sampai didapatin Ada kenajisan kekotoran Sifat munafik Hati nurani yang busuk dan jahat Bagaimana kita menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Sedang hati nurani kita ini sudah mati Hati kita ini isinya kejahatan Kemunafikan dan kepalsuan Bagaimana mungkin jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Kita secara fisik bisa ibadah Melakukan ibadah apapun juga Melakukan pelayanan apapun juga Tapi kalau tubuh kita ini gak kita persembahkan untuk Tuhan Sebagai korban persembahan yang berkenan Yang hidup kudus Di hadapan Tuhan Percuma sia-sia Kata-kata kita kotor Kata-kata kita najis Kata-kata kita merendahkan orang lain Gak menghormati Gak respek dengan Apa yang Tuhan mau Bagaimana mungkin kita ini Mau jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Di dalam perjanjian lama Di dalam perjanjian lama Kalau mau mempersembahkan korban Harus potong hewan Dahulu Itu sebagai korban kepada Tuhan Di perjanjian baru Yesus Sendiri jadi korban Untuk menepus dosa kita Dan setelah itu kita melayani Tuhan Kita terima Tuhan Kita harus mempersembahkan hidup kita Untuk kemuliaan namanya Dosa kita udah diampunin Setelah dosa diampunin Ada bagian kita yang harus kita lakukan Kita persikan hidup kita untuk Tuhan Melayani dan menyenangkan Tuhan Sebenarnya sih gak berat Tapi daging kita seringkali berat Ketika kita mau persembahkan Tubuh kita Mulut kita Untuk Tuhan Semu Penuhnya untuk Tuhan Persembahkan hidupmu Sepenuhnya Pikiran perasaan kemauan Serta kehendak Untuk kita harus persembahkan untuk Tuhan Tanpa terkecuali loh Gak boleh Yang tersisa Dari hidup kita harus kita persembahkan total untuk Tuhan Benar-benar untuk Tuhan Banyak orang gak mau persembahkan Sepenuhnya Separuh saja Yang lain gak mau dipersembahkan Ada amarahnya yang gak mau dipersembahkan sama Tuhan Emosinya Egonya Kalau kita mengikut Tuhan Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Bukannya sekedar penyembahan mulut kita Kata-kata kita Kita bisa menyembah dengan kata-kata yang mulut-mulut Kita berdoa dengan kata-kata yang Meliuk-liuk Penuh Seperti sair Diucapkan doanya Kelihatan bagus Tapi kalau hati kita pahit Hati kita Dongkol Hati kita penuh marah Hati kita penuh kebencian Ya percuma saja Tidak akan Jadi berkat Bagaimana mungkin Kita ini Jadi Mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan Tapi di sisi lain perbuatan kita jahat Munafik Saya tidak bisa Melakukan sesuatu yang Di sisi lain saya melakukan perkara rohani Pelayanan dan lain sebagainya Di sisi lain saya melakukan dosa Bukankah itu sebuah kejahatan yang di hadapan Tuhan Harusnya kan Sepenuhnya transparan di hadapan Tuhan Dari apa yang kita mau perbuat Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Apa yang kita putuskan Itu kita jadi Persembahkan sama Tuhan Jadi korban yang berkenan di hadapannya Untuk mempermuliakan namanya Saya berdoa Bapak Ibu Apapun yang Bapak Ibu kerjakan Apapun yang Bapak Ibu lakukan Itu juga jadi korban persembahan di hadapan Tuhan Yang menyenangkan Tuhan Engkau bekerja-bekerja dengan baik Pekerjaan bisa jadi penyembahan loh Untuk mempermuliakan nama Tuhan Dimana kita ditempatkan Dimana kita tinggal Dimana kita memiliki tanggung jawab Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Profesi, jabatan, atau apapun juga Itu kita lakukan untuk Tuhan Sebagai penyembahan korban Untuk memuliakan namanya Kalau kita ini melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan Dan kita tahu dan sadar diri Dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita ini Untuk menyenangkan Tuhan Ujung dari hidup kita Akan mempermuliakan Tuhan Dan nama Tuhan akan dipermuliakan Melalui kehidupan kita Hidup kita akan didapatkan berkenan seperti yang Tuhan mau Ini penting sekali Jangan berpikir kalau mempersembahkan korban Selalu duit, 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 duit Tubuhmu dulu Percuma kau memberikan korban besar Tapi tubuhmu gak mau persembahkan sama Tuhan Kamu persembahkan buat dirimu sendiri Dipenuhi dengan diri sendiri Dipenuhi dengan keakuan Dipenuhi dengan ego Dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri Tidak akan berkenan di hadapan Kita persembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan Hidup kudus di hadapan Tuhan Ini penting sekali Kalau kita mau belajar mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Hati kita ini dahulu Kita mau persembahkan sepenuhnya Untuk menyenangkan Tuhan Kita mau bertindak pun Kita hanya pingin menyenangkan hati Tuhan Pingin mempermuliakan nama Tuhan Kita mau melakukan aktivitas apapun Mau bisnis usaha Mau bekerja Mau punya pabrik dan lain sebagainya Mau jadi karyawan biasa Atau kita sebagai hambat Tuhan pelayanan Kita mau persembahkan hidup kita Ini ayat sudah seringkali dibaca Ini ayat seringkali dikutbahkan Tapi ini ayat jarang sekali dihidupin sepenuhnya Kita mau belajar hidupin ayat ini Mempersembahkan hidup kita Perkataan kita Mata kita Pikiran kita Hati nurani kita Tindakan kita Kita mau jadikan korban yang berkenan di hadapan Tuhan Hanya untuk menyenangkan Tuhan Sebagai respek rantan dan respek dan hormat kita Karena pengorbanan Yesus menebus dosa kita Dia sudah melayani kita Kita mau coba berikan yang terbaik untuk Tuhan Untuk mempermuliakan namanya Saya berdoa Hidup kita ini bukannya sekedar Ibadah hari minggu dan Enggak berubah Percuma kita ikut ibadah Tapi hati kita enggak berubah Percuma kita Melakukan pelayanan Tetapi hidup kita enggak kita persembahkan sama Tuhan Ternyata kita punya Tujuan lain dari sebuah pelayanan Untuk kepentingan diri kita sendiri Kita percuma belajar firman Hanya untuk cari keuntungan Buat diri kita sendiri Dan kita seakan-akan terlihatan baik Tetapi suatu hari ditolak Tuhan Akan menjadi percuma dan sia-sia Kita mau jadi orang yang murni di hadapan Tuhan Mempersembahkan hati, pikiran, mulut, tindakan, perbuatan kita Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yang kita kejar itu menyenangkan hati Tuhan Kita mau kejar hidup berkenan di hadapan Tuhan Hidup menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan Kita mau menikmati hal yang ajaib dalam kehidupan kita Kita menikmati sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Dalam segala hal Kita mau menikmati hal ajaib dan perkasa yang Tuhan Mau nyatakan dalam kehidupan kita Semakin kita ini mempersembahkan korban hidup kita untuk Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Semakin kita didapatin Tepat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Kita semakin memiliki kepekaan yang tajam Hidup kita semakin dibukakan hal secara ilahi Diberkati, berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan Bahkan berkat jasmani pun akan mengikuti kita Hidup kita akan memiliki dampak bukan hanya sekedar Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik Lebih dari itu Tuhan mau pakai hidup kita Untuk mempermulihakan namanya Dan dimulai hidup kita akan menjadi dampak besar Kalau kita mempersembahkan hati kita Pikiran kita, mulut kita, mata kita, tubuh kita Semuanya ini Kehendak kita hanya untuk menyenangkan Tuhan Mustahil kita melakukan aktivitas rohani Tapi kita di sisi lain melakukan kejahatan Karena apa? Hidupmu kamu persembahkan untuk dirimu sendiri Bahkan untuk setan Tidak heran kau malah masih ingungkutin jatuh dalam dosa terus-terusan Kalau kita mengikut Tuhan Kita mau komitmen mencintai Tuhan Kita mau komitmen memberikan yang terbaik sama Tuhan Hidup kita dahulu yang kita persembahkan Untuk jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Ini penting sekali ini Ini dibutuhkan pikul salib sangkal diri Mati daging setiap hari Supaya hati kita ini benar di hadapan Tuhan Jadi korban yang menyenangkan Tuhan Jadi korban yang merumpulihakan namanya Saya berdoa Bapak Ibu Hidupmu benar-benar Jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan Hati Tuhan Yang penting terutama dan pertama kita mengasihi Tuhan Kita mencintai Tuhan Kalau kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan Ekspresinya apa? Hidup kita kita berikan sama Tuhan Jangan diberikan mengikuti hawa napsumu Jangan diberikan mengikuti egomu Jangan diberikan mengikuti amaramu Sehingga dagingmu begitu berkuasa Dan kau bisa kelihatan melakukan aktivitas rohani Padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan Tubuh dulu yang kita harus persembahkan di hadapan Tuhan Pikiran, kemauan, kehendak kita Kita harus jadikan korban dulu di hadapan Tuhan Baru korban kita ini kalau didapatin kudus, suci Tak perlu cacat-cela Baru didapatin berkenan Orang yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan Dia akan belajar matiin daging Ego dan hawa napsunya Dia akan belajar matiin dirinya sendiri Untuk kemuliaan nama Tuhan Kita tidak akan menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Kalau dagingmu masih hidup Bagaimana mungkin orang masih hidup Mau dipersembahkan Dagingmu masih menguasai Dagingmu masih merajalela Untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Mana mungkin, mana bisa Kita harus belajar Persembahkan korban hidup kita ini untuk Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk mempermulihakan nama Tuhan Kita harus dedikasikan sepenuhnya Pikiran kita Gendak kita Bukan hanya sekedar fisikmu Tapi yang di dalam juga harus persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Hidup kita hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk mempermulihakan namanya Di sisi lain kita tanggung jawab dengan semua pekerjaan Aktivitas apapun Bisnis usaha yang Tuhan percayakan Tapi di sisi lain Kita mempersembahkan hati kita Mulut kita Tubuh kita Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Dan didapatin menyenangkan hati Tuhan Amen Hari ini Terus kita harus belajar koreksi hati kita di hadapan Tuhan Benar gak selama ini hidupku ini Tetap persembahkan untuk Tuhan Untuk kemuliaan namanya Benar gak sih Tuhan Aku sudah mempersembahkan Semua yang di dalam diriku untuk kemuliaan namamu Kalau belum Aku hari ini mau komitmen untuk mempersembahkan hidupku sendiri Untuk kemuliaan namamu Nanti hidupmu pasti berubah Reaksimu, kata-katamu, ucapanmu, tindakanmu berubah Kalau engkau mau belajar mempersembahkan tubuhmu sepenuhnya untuk Tuhan Nanti semua tindakanmu, ucapanmu Akan berbeda Akan lebih berpenuh makna Akan lebih berbobot Karena apa? Tambah hari Engkau semakin akan didapati menjadi orang yang hidupnya Menyenangkan hati Tuhan Dan mempermulihkan nama Tuhan Amen Sekarang tutup matamu, tutup alkitabmu kita berdua Tuhan kami mau komitmen hari ini mempersembahkan hidup kami untuk engkau Sepenuhnya Sepenuhnya Terima sebagai korban yang berkenan Yang sempurna dan menyenangkan hatimu Tuhan Kami mau dedikasikan hidup kami hanya untuk menyenangkan hatimu Bukan untuk menyenangkan diri kami sendiri Ajarin terus kami belajar Mati taking, bikul salib, sangkal diri Mati terhadap diri kita sendiri Supaya nama Tuhan dipermulihkan melalui kehidupan kami Makasih ya Tuhan Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan pengagungan kami untuk engkau Dan kami matrikan firmanmu dengan darah Yesus Terpahat dalam lobatin kami sampai firman ini jadi kehidupan Berkati semua orang yang mendengar firman yang abamu sampaikan Tanpa terkecuali mereka diberkati semuanya Dalam nama Yesus Orang-orang yang sakit Orang yang malami kelemahan itu boleh bilur di sulit darah Yesus Jadi langkau tahir, jadi langkau sehat, jadi langkau sembuh Dalam nama Yesus Kami kembalikan pujian, hormat, pengagungan Buat Raja kami yang memulia Yesus Kristus Tuhan Dalam namamu kami berdoa mencap syukur Haleluya, Amen And God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!